Peninggalan pusaka keramat jilid 18. Seng Chin dan Seng Hoat, wajah keduanya persis seperti mayat hidup. Iki Hu menyunggingkan seulas senyuman tipis. Setiap ada orang yang mendengar namanya langsung memperlihatkan perasaan terkejut, baginya merupakan sebuah kebanggaan. Kalian bertiga tidak perlu takut. Kedatangan Cai Ha tidak mengandung maksud jahat, ujar Iki Hu. Mimik wajah si perempuan yang paling cepat pulih kembali. Tetapi masih memperlihatkan sedikit ketegangan. Entah ada keperluan apa I Sian Seng mengunjungi kami? Tadi kedua putra kami berbuat kesalahan, harap I Sian Seng dapat memaafkan Iki Hu tidak memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk menyelesaikan kata-katanya. Dia melirik sekilas kepada Seng Chin dan Seng Hoat. Wajah kedua pemuda itu tampak semakin tidak enak dilihat. Orang yang tidak tahu, tidak bersalah. Kalian tidak perlu khawatir, perempuan setengah bayi itu memang putri si kakek berambut putih Seng Hao. Namanya Seng Ling. Begitu mendengar bahwa orang yang ada di hadapannya ternyata si Raja Iblis Gin Leng Hiadang Iki Hu, rasa terkejutnya benar-benar tidak terkirakan. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan kedua putrinya lah juga tahu tak Iki Hu yang senang orang bersikap rendah di depannya, maka dari itu cepat-cepat dia meminta maaf. Setelah mendengar jawaban Iki Hu, hatinya baru merasa lega. Seandainya dari tadi kami tahu bahwa tamu yang berkunjung adalah Isian Sing, seharusnya kami segera mengadakan penyambutan, tetapi sayangnya keluarga Seng sedang tertimpa musibah. Sebetulnya terjadi? Dapatkah? Kau? Apa yang mengatakannya kepada Chai He? Ayah? Seng Hao sudah meninggal beberapa hari yang lalu, mendengar keterangan Seng Ling, tanpa dapat ditahan lagi bibir Iki Hu mengeluarkan seruan terkejut. Seandainya orang lain yang mendengar berita itu, biarpun terkejut tetapi tidak seperti keadaan Iki Hu saat itu. Mereka pasti bisa menduganya karena usia Seng Hao memang sudah lanjut. Biarpun ilmu kepandainya tinggi sekali, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tetapi bagi Iki Hu lain, sebab dari semua jejak yang telah berhasil ditelus ya, dia sudah menduga bahwa telah terjadi senet dalam keluarga Seng. Karena itu pula, ketika mendengar cerita Seng Ling tentang kematian ayahnya, ia sudah membayangkan bahwa orang tua itu mati tidak wajar. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dan yang membuat Iki Hu terkejut justru karena kepandaian Seng Hao yang sudah tinggi sekali. Bukankah aneh apabila seseorang yang ilmunya demikian tinggi bisa mati secara mendadak tanpa mengalami penyakit apapun? Bukankah aneh apabila orang yang kepandainya demikian tinggi bisa mati tidak wajar? Bagaimana lo Seng menemui kematiannya? Dapatkah kau menceritakannya? Tanya Iki Hu setelah perasaan terkejutnya reda. Seng Ling melirik sekilas kepada Iki Hu. Sepertinya dia merasa heran mengapa orang itu bisa menduga ada yang tidak wajar pada kematian ayahnya. Dia menarik nafas panjang. Sebetulnya memalukan kalau cerita ini tersebar di luaran, ayah, mati karena terkejut, Iki Hu yang mendengarnya benar-benar merasa di luar dugaan. Dia malah mengira pendengarannya yang salah. Mati terkejut diam-diam hatinya berpikir, entah urusan apa di dunia ini yang dapat membuat si kakek berambut putih Seng Hao demikian terkejutnya sehingga menemui kematian. Tidak salah, sahut Seng Ling. Meskipun saat itu ayah tidak sempat mengucapkan sepatah katapun, tetapi kami melihat dengan jaias mimik wajahnya yang menyorotkan perasaan terkejut, kemudian langsung mati. Di sini bukan tempat bicara yang leluasa, Isian Sing. Bagaimana kalau Isian Sing dan Ihao Jin mampir sebentar di tempat kediaman kami sebetulnya kedatangan Iki Hu mempunyai tujuan tersendiri. Tetapi setelah mendengar berita dari Seng Ling bahwa ayahnya mati karena terkejut, timbulah perasaan ingin tahu di dalam hatinya. Malah dia mengenyampingkan dulu urusannya sendiri. Baik dengan membimbing Tao Ling, dia mengikuti di belakang Seng Ling dan kedua lelaki tadi menuju gedung kediaman keluarga Seng. Setelah berjalan kurang lebih setengah li, tempak sebidang tanah yang luas sekali. Di atasnya ada bangunan yang besar dengan atap merah dan tembok yang tinggi. Mereka masuk melalui pintu gerbang besar yang terbuat dari besi. Di dalamnya berjejar-jejar rumah dengan ukuran yang berbeda. Mereka menuju gedung yang terletak di tengah-tengah. Bentuknya paling besar dan berloteng. Begitu masuk ke dalamnya, mereka langsung berhadapan dengan sebuah ruang tamu. Cuan rumah Seng Ling segera mempersilahkan para tamunya duduk. Tentunya Isian Sing merasa heran mengapa ayah bisa mati terkejut. Bukan ini merupakan berita teraneh yang pernah ku dengar. Dia memalingkan kepalanya kepada Tao Ling. Hu Jin, benar tidak? Tao Ling menemui berbagai kejadian yang tidak terduga, belakangan dia malah menjadi istri Iki Hu. Sebetulnya tidak ada hal apapun yang membangkitkan minatnya lagi. Tetapi mendengar berita kematian Seng Hao, sedikit banyaknya perasaan ingin taunya tergugah juga. Karena itu dia pun menganggukkan kepalanya. Benar-benar kejadian yang aneh, Gu Mam Tao Ling. Kalau mempertimbangkan yang bencana ini, seharusnya kesalahan ditujukan kepada Kuan Huang Xiao dan pasangan suami istri Li Wan Ucap Seng Ling. Iki Hu bertambah bingung. Nama ketiga orang ini di dunia Kang Ou memang cukup terkenal, tetapi tidak mungkin Seng Pai Lo Seng mati terkejut karenanya, Gu Mam Iki Hu. Disinilah letak keandahan kejadian ini. Kalau ingin cerita yang lebih jelas, kami harus memulainya dari setengah bulan yang lalu. Malam itu, tiba-tiba ada seseorang yang tubuhnya penuh berlumur darah menerjang masuk ke tempat tinggal kami ini. Ketika sampai di dalam, nafasnya tinggal satu-satu, siapa orang itu tanya Iki Hu. Orang itu kakak nisan kami yang bernama Seng Cu Ce, mendengar Seng Ling menyebut nama itu, sepasang alis Iki Hu tampak menjungkit ke atas. Seng Ling pun melanjutkan penuturannya. Pada saat itu, seperti biasanya setiap bulan sekali seluruh anggota keluarga Seng pasti berkumpul. Ayah juga hadir di tempat. Wajah yang lainnya langsung pucat mengetahui siapa yang menerjang masuk itu. Ayah segera menanyainya. Siapa musuh yang melukainya sedemikian rupa? Tetapi Seng Cu Ce hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata, suaranya pun lirih sekali. Wajah ayah langsung berubah hebat. Tampaknya ayah terkejut sekali mendengar kata-kata kakak. Nisan kami itu. Seng Cu Ce pun menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah mengucapkan beberapa patah kata tadi. Sikap ayah pun berubah. Tanpa mengucapkan apa-apa, orang tua itu langsung masuk ke kamarnya. Pertemuan kali itu pun terpaksa dibubarkan. Setelah kejadian itu, apakah ayah kalian tidak mengatakan apa yang diucapkan oleh Seng Cu Ce menjelang kematiannya Seng Ling menggelengkan kepalanya? Ternyata Isian Sing memang cerdas sekali. Ayah memang tidak mengungkitnya sama sekali, walaupun kami tahu. Ketika Seng Cu Ce mengucapkan beberapa patah kata itu, suaranya lirih sekali. Orang lain pasti tidak bisa mendengarnya. Tetapi jarak ayah dengannya begitu dekat, pasti ayah bisa mendengarnya. Tetapi setelah kejadian itu, ternyata ayah pun tidak mengatakannya kepada kami, ujar Seng Ling menjelaskan. Iki Hu menegakkan tubuhnya. Sedikit. Bibirnya mengembangkan senyuman. Hal ini justru membuat urusannya lebih aneh lagi, katanya. Tadinya kami mengira ada musuh tangguh yang akan menyatroni keluarga Seng. Karena itu, meskipun ayah tidak berpesan apa-apa, kami sendiri segera mengadakan persiapan untuk menjaga segala kemungkinan berkata sampai di sini, Seng Ling menghentikan ceritanya sejenak. Seakan dia sedang merenungi kembali kejadian saat itu. Kemudian ia baru meneruskan kembali. Tetapi beberapa hari telah berlalu, ternyata tidak ada kejadian apapun dalam keluarga kami. Lima hari berlalu lagi, tiba-tiba kami kedatangan tamu. Tetapi yang datang ternyata Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan. Kuan Hang Siao menjelaskan maksud kedatangannya. Kepada ayah ia mengatakan bahwa dia. Mengharapkan bantuan ayah untuk membebaskan jalan darah pasangan suami istri Li Wan. Tanpa curiga apa-apa, ayah langsung menyetujuinya. Ayah segera menghampiri pasangan suami istri Pat Kua Kiam. Tetapi setelah memperhatikan sejenak, tiba-tiba wajah ayah berubah hebat. Sesaat kemudian orang tua itu langsung terkulai di atas tanah. Ketika kami menghampirinya, ternyata ayah tidak tertolong lagi. Setelah mendengar penuturan Seng Ling, Iki Hu kembali mengembangkan seulas senyuman. Seng Kou Niu menganggap kematian ayah Niu disebabkan oleh Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan. Bukankah itu namanya menuduh orang sembarangan? Lebih baik kalian keluarkan Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan. Kedatanganku kemari justru karena ingin bertemu dengan mereka, melihat Iki Hu dapat menduga semuanya dengan tepat. Seng Ling dan yang lainnya terkejut setengah mati. Diam-diam mereka juga merasa kagum kepada si Raja Iblis ini. Kami hanya menyuruh beberapa anggota keluarga kami mengawasi mereka, sama sekali tidak bermaksud mencelakai mereka, jalan darah pasangan suami istri Li Wan masih belum terbuka. Ada baiknya kita menengok mereka sekarang, kata Iki Hu kembali wajah Seng Ling memperlihatkan kebimbangan. Tetapi Iki Hu tidak menunggu persetujuan Seng Ling, ia langsung mengajak Tao Ling berdiri. Seng Ling maklum si Raja Iblis ini pantang dilanggar kemauannya. Boleh juga. Tetapi ketika itu Kan Iyi melihat tayah kami tiba-tiba mati, karena emosi terjadilah sedikit perselisihan yang mengakibatkan perkelahian antara kami dengan Kuan Hang Siao. Sekarang dia masih menderita luka Iuka. Entah ada keperluan apa Isian Sing mencarinya? Urusan ini aku juga sudah menduganya. Tapi tujuanku sebenarnya ingin menanyakan sedikit persoalan kepada pasangan suami istri Li Wan. Pokoknya kalian mengantarkan kami menemui mereka saja, Seng Ling tidak berani membantah. Dia mengajak Iki Hu dan Tao Ling keluar dari ruangan besar itu, mereka menyusuri sebuah koridor panjang yang menembus ke sebidang tanah yang luas. Di atas sebidang tanah itu berdiri sebuah bangunan yang bentuknya kotak seperti penjara. Bahannya terbuat dari batu, tingginya kurang lebih tiga depa. Ketika tiba di depan bangunan itu, Seng Ling bertepuk tangan tiga kali. Tampak empat laki-laki bertubuh kekar muncul dari atap bangunan itu. Seng Ling memberi isyarat dengan gerakan tangan. Keempat orang itu menyembunyikan diri lagi. Tidak lama kemudian terdengar suara yang bergemuruh. Pintu batu bangunan itu pun dikerak dengan seutas rantai yang tebal dan menguak terbuka. Seng Ling menggerakkan tangannya ke samping. Isian Sing, Ihu Jin, silakan masuk Iki Hu melongokan kepalanya ke dalam. Tampak pintu batu itu tebal sekali. Sedangkan rantai besi yang mengeraknya setebal dengan manusia dewasa. Tampaknya tidak ada jalan lain lagi kecuali pintu batu itu. Diam-diam dia berpikir dalam hati, apabila ada orang yang terkurung di dalamnya, benar-benar sulit untuk meloloskan diri. Sembari berpikir, dia melangkah masuk tanpa ragu sedikit pun. Keadaan di dalamnya remang-remang. Di tembok batu hanya tergantung sebuah penerang yang redup. Namun ilmu kepandayan Iki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Biarpun tempat yang gelap sekali sehingga jari tangan sendiri pun tidak terlihat, dia masih bisa melihat benda di sekitarnya. Meskipun keadaan di dalam ruangan bangunan itu hanya remang-remang, tidak menimbulkan kesulitan sedikit pun bagi Iki Hu. Dia mendengarkan kepalanya, tampak tinggi bangunan itu mencapai tiga depa. Hanya satu tingkat. Di langit-langit ruangan terdapat lubang-lubang kecil sebanyak belasan buah. Ruangan itu sendiri tampak jauh lebih kecil dari bangunan luarnya. Hal ini tidak perlu diherankan, karena temboknya tebal sekali. Di atas lantai terbaring sepasang pria dan wanita, sedangkan di sampingnya berdiri bersandar seorang kakek tua, wajahnya menyeratkan kemarahan. Begitu melihat ada orang yang masuk ke dalam, dia langsung memaki. Penjahat keluarga Seng, sebetulnya untuk apa kalian mengurung kami di sini? Iki Hu melihat tampang orang tua itu gagah sekali, tetapi pakaiannya penuh dengan bercak darah. Dari hal ini saja sudah dapat dibayangkan bahwa sebelum terkurung di ruangan ini, pasti mengalami pertarungan yang sengit. Melihat sekilas saja, Iki Hu sudah tahu bahwa orang tua itu adalah seorang pendekar tua yang namanya sudah terkenal di wilayah Tung Chuan, Kuan Hang Siau. Dan sepasang pria dan wanita yang terbaring tidak bergerak di atas lantai sudah pasti pasangan suami istri Li Wan. Iki Hu tersenyum kepada Kuan Hang Siau. Chai He bukan si belum lagi kata-kata Seng keluar dari mulutnya, tiba-tiba dia mendengar seruan terkejut dari bibir Tao Ling. Iki Hu juga merasa pemandangan di hadapan matanya agak menggelap. Tetapi perasaan hati laki-laki ini memang sensitif sekali. Dalam waktu sekejapan mata, dia langsung tahu apa yang telah terjadi. Tanpa membalikkan tubuhnya, dia berjungkir balik di udara. Sesampainya di depan pintu, dia segera menghantamkan sebuah pukulan. Tenaga dalam Iki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Pukulannya tadi paling tidak mengandung kekuatan sebesar ribuan kati. Setelah menghantamkan pukulannya terdengarlah suara belam yang berat. Secepat kilat Iki Hu membalikkan tubuhnya. Ternyata dugaannya memang tidak salah sedikit pun. Ketika ia dan Tao Ling masuk ke dalam ruangan itu tanpa pertimbangan apa-apa. Ternyata anggota keluarga Seng satu pun tidak ada yang mengikutinya. Malah mereka segera merapatkan kembali pintu batu yang tebal itu. Iki Hu dan Tao Ling pun terkurung di dalam ruangan batu itu bersama Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan. Seumur hidupnya, Iki Hu belum pernah menemui kerugian sebesar ini. Apalagi dulu ketika namanya masih menjadi buah bibir setiap umat perselatan. Ternyata tanpa terduga-duga dia bisa terkurung di dalam ruangan itu. Kemarahannya jangan dikatakan lagi. Benar-benar sulit menguraikan bagaimana perasaan hatinya saat itu saking marahnya. Iki Hu malah memperdengarkan suara tawa terbahak-bahak. Suara tawanya bergema di dalam ruangan batu. Tao Ling yang berdiri di sampingnya segera merasakan gendang telinganya seperti hampir pecah. Darahnya meluap ke atas, berkali-kali dia menggoyang-goyangkan tangannya. Iki Hu mengeluarkan suara tawa lagi sebanyak tiga kali, baru berhenti. Dia menolahkan kepalanya. Tampak jenggot Kuan Hang Siao yang putih sudah penuh dengan noda darah. Hal ini membuktikan bahwa luka yang diderita orang tua itu tadinya sudah cukup parah. Dia tidak tahan mendengar suara tawa Iki Hu yang dipancarkan dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Lukanya pun semakin parah. Darah segar munkrat dari mulutnya. Sejenak kemudian dia baru bisa mempertahankan diri. Dia memandang Iki Hu lekat-lekat. Tenaga dalam saudara benar-benar jarang ditemukan tandingannya di dunia ini. Tetapi setelah terkurung di dalam ruangan batu ini, tentu tidak mudah lagi meloloskan diri, katanya dengan nada dingin. Iki Hu tertawa terkepeh-kekeh. Nadanya tajam sekali. Kalau aku tidak membasmi seluruh keluarga Seng sampai habis-habisan, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia, bagus sekali. Siapa tuang tanya kakekuan. Iki Hu tidak menjawab. Tubuhnya berkelebat. Tahu-tahu dia sudah sampai di depan tembok batu. Sepasang tangannya diangkat, dengan gerakan merayap dia naik ke atas dan sekejap kemudian dia sudah mencapai langit-langit ruangan itu. Tubuhnya tegak lurus seperti seekor cicat. Gerakannya barusan sudah menunjukkan sampai di mana ketinggian kepandayan yang dimilikinya. Kuan Hang Siau sampai menarik nafas panjang melihatnya. Di langit-langit ruangan itu terdapat banyak lubang kecil, selain itu satu pun tidak ada jendela. Kegunaan lubang-lubang kecil itu tentu untuk pertukaran hawa dalam ruangan. Tubuh Iki Hu tegak lurus. Tangannya menjulur ke atas dan mengait salah satu lubang kecil di atas langit-langit. Tapi belum sempat dia melongokan lehernya untuk mengintip di lubang yang lain, tiba-tiba terdengar kemandang suara dentingan senjata tajam. Iki Hu bukan tokoh sembarangan. Begitu mendengar dentingan senjata tajam, dia langsung tahu bahwa ada orang yang menghunus pedang atau golok untuk menebas jari tangannya. Cepat-cepat dia menyurutkan tangannya. Telapak tangan kirinya menjulur ke depan, plak. Tangannya langsung menempel di langit-langit ruangan. Tenaga dalamnya dialihkan, langsung terpancar daya isap yang kuat sehingga tubuhnya bergelantungan di atas. Tangan kanannya pun ditarik secepat hilat. Baru saja tangannya menyurut ke belakang, terdengarlah suara terang seperti ada senjata tajam yang dibacokan ke bagian tembok di balik langit-langit ruangan. Apabila ia terlambat sedikit saja menyurutkan jari tangannya, tentu saat itu telunjuknya sudah tertebas putus. Dari atas langit-langit berkumandang suara seseorang. Ixian Sing, namamu di dunia bulim tidak begitu harum. Tindakan ini kami lakukan karena terpaksa. Harap Ixian Sing sudi memaafkan Ikihu tertawa dingin. Kalian kira ruangan batu ini sanggup mengurung aku selamanya? Karena pada saat itu, Seng Ling dan tokoh-tokoh berilmu tinggi lainnya dari keluarga Seng sudah berkumpul di atap bangunan. Ketika mendengar nada suara Ikihu yang bukan terpancar dari ruangan bawah, hati mereka merasa heran. Mungkinkah ilmu orang ini demikian tinggi sehingga bisa terbang? Kalau tidak mengapa suaranya bisa terpancar dari atas? Mereka tidak tahu bahwa tenaga dalam Ikihu memang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Dia dapat mengedarkan hawa murninya sesuka hati. Karena itu dengan sebelah tangan bisa menempel di langit-langit ruangan. Tubuhnya bisa menggelantung di udara. Kemudian terdengar lagi seseorang berkata, Mo'ai Chu, buat apa banyak bicara dengannya? Dia toh sesumbar kehebatannya sendiri, Kita hat saja bagaimana dia bisa meloloskan diri dari ruangan itu. Ikihu masih terus tertawa dingin. Telapak tangannya bergeser sedikit. Dia mengintip dari sebuah lubang. Kalau aku sudah keluar dari ruangan ini, kalian baru tahu rasa, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar melihat wajah Ikihu tampak dari celah lubang angin. Dia segera mengeluarkan sebilah pisau kecil kemudian dihunjamkannya melalui lubang itu. Dalam pikirannya, Ikihu pasti tidak sempat menghindar. Walaupun belum tentu bisa membunuh si Raja Iblis itu, setidaknya dapat membuat wajahnya menjadi cacat. Setelah kematian Seng Hao, di dalam keluarga Seng memang masih ada beberapa orang tokoh yang ilmunya cukup tinggi. Cukupanlah apabila ingin menjual legak di dunia Kang Ou. Tetapi untuk memahami sampai di mana tingginya kepandayan Ikihu, tentu masih jauh sekali. Begitu pisau kecil tadi menyusup ke dalam lubang, tiba-tiba Ikihu menyurutkan kepalanya dan jari tangannya menelusup ke dalam celah lalu menjepit pisau itu kuat-kuat. Sekejap kemudian terdengarlah suara jeritan histeris laki-laki itu. Disusul dengan suara bluk seperti benda berap yang jatuh. Ikihu pun tertawa dingin. Sudah tahu kehebatanku katanya sinis. Rupanya ketika jari tangan Ikihu sudah berhasil menjepit pisau tadi, dia segera mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari. Pisau itu pun terpental membalik dan menghunjam ke orang itu sendiri. Benar-benar senjata makan tuan. Kali ini terdengarlah suara bising berkumandang dari atas. Rupanya mereka terkejut sekali melihat kelihayan Ikihu. Cepat pergi. Dia toh sudah terkurung di dalam bangunan ini. Cepat atau lambat dia pasti mati kelaparan. Seru seseorang dari keluarga Seng. Orang-orang itu bergegas meninggalkan atap bangunan. Mereka tidak memperdulikan Ikihu lagi. Tangan Ikihu yang sebelah menelusup ke dalam saku. Kemudian menyusup kembali ke dalam celah lubang angin lalu menghibas. Saat itu juga terdengar suara pekek kesakitan, juga suara bak, buk, bak, buk seperti benda jatuh. Rupanya barusan dia menyambitkan sejumlah senjata rahasia dan pasti ada beberapa orang yang menjadi korban. Ikihu tersenyum puas, tubuhnya pun melayang turun lagi ke bawah. Tampak Kuan Hang Siao memandanginya sambil menarik nafas panjang. Kepandaian saudara seperti dewa, kata Kakek Kuan. Apakah kau bisa menghitung berapa orang yang menjadi korban senjata rahasiaku tadi? Tanya Ikihu dengan tawa datar. Kuan Hang Siao ikut tertawa. Yang jatuh dari atas saja ada sembilan orang, mungkin ada yang mati sebelum sempat melompat turun. Jawabnya. Ikihu merasa bangga sekali, dia meremas-remas tangannya sambil tertawa senang. Tampang saudara gagah sekali. Ilmu kepandaian juga mengejutkan. Apalagi orang-orang dari keluarga Seng tadi memanggil Andai Sian Seng. Jangan-jangan saudara ini yang mendapat julukan Gin Leng Hia Chiang Ikihu, tidak salah. Sahabat Kuan, tidak disangka kita bisa bertemu di tempat seperti ini, bukan memang benar-benar tidak disangka, ucap Kuan Hang Siao dengan tawa getir. Kuan Hang Siao adalah seorang pendekar dari golongan lurus dan berjiwa besarlah paling membenci segala macam kejahatan. Sebetulnya bertolak belakang dengan Ikihu. Tetapi justru tidak terduga-duga mereka bisa terkurung dalam ruangan yang sama. Sahabat Kuan, mengapa pasangan suami istri Liu Wan bisa tertotok jalan darahnya? Dan sebetulnya bagaimana Kheu Seng Hao menemui kematiannya? Dapatkah kau menjelaskannya dengan terperinci tanya Ikihu? Baik, sahabat Kuan Hang Siao. Dia langsung menceritakan kedua peristiwa yang disaksikannya dengan mati kepala sendiri. Ikihu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kenyataannya apa yang ia dengar dari Kuan Hang Siao tidak banyak bedanya dengan cerita yang pernah didengarnya dari orang lain. Ikihu merenung sejenak setelah cerita Kuan Hang Siao selesai. Kalau begitu, Lo Seng secara tidak langsung dibunuh oleh perasaan terkejutnya ketika mengetahui siapa yang menotok jalan darah pasangan suami istri Liu Wan tanyanya kemudian. Chai He juga mempunyai pendapat yang sama. Tempo hari ketika pertama kali Seng Cuce melihat totokan yang terdapat di tubuh pasangan suami istri Liu Wan, wajahnya langsung berubah hebat. Tetapi rasa terkejut yang diperlihatkan oleh Seng Cuce berbeda maknanya dengan rasa terkejut yang diayami Seng Hao. Dalam anggapan Seng Cuce, ilmu totokan keluarga Seng terkenal di dunia bulim. Tetapi kenyataannya dia tidak tahu jalan darah mana di bagian tubuh pasangan suami istri Liu Wan yang tertotok. Belum tentu dia tahu siapa orang yang melakukannya. Bagaimana menurut pendapat saudara? Betul. Tetapi sekali lihat saja Lo Seng sudah mengenali siapa pelakunya. Karena itu, saking terkejutnya jantungnya jadi putus seketika. Tampaknya sahabat yang melakukannya patut bangga juga karenanya. Coba aku ingin melihatnya, siapa tahu aku akan mengikuti jejak Lo Seng, kata Iki Hu dengan maksud bergurau. Sembari berkata, bibirnya menyunggingkan senyuman. Dia berjalan menghampiri pasangan suami istri Liu Wan yang terbaring di lantai. Kemudian dia membungkukan tubuhnya memeriksa dengan teliti. Padahal senyuman yang menghiasi bibirnya wajar sekali, namun setelah memperhatikan keadaan pasangan suami istri Liu Wan, senyumannya langsung terpaku. Mimik wajahnya jadi aneh sekali. Mirip seseorang yang sedang tersenyum tetapi tiba-tiba tertotok jalan darahnya sehingga tetap seperti semula tapi kaku. Iki Hu yakin mereka memang para pendeta dari OEY Kau. Untuk sesaat dia juga tidak berani sembarangan bertindak, karena ilmu kepandayan yang diturunkan oleh agama yang satu ini mengandung keanehan tersendiri. Boleh dibilang berbeda dengan ilmu silat aliran manapun di dunia ini. Diam-diam hati Iki Hu juga merasa heran, karena selama ini para lama dari OEY Kau hanya menetap di wilayah Tibet atau Mongol. Mereka tidak pernah muncul di luaran. Apalagi kalau menilik usia ketiga orang ini yang sudah tinggi sekali, kedudukan mereka dalam agama itu jelas juga termasuk angkatan tua. Entah ada keperluan apa mereka datang ke Tionggoan? Mendengar nada suara lama tua itu, tampaknya dia sudah bersedia meminjamkan perahu. Karena itu Iki Hu merasa senang sekali. Dia melepaskan cengkeraman tangannya dari bahu orang tadi. Apabila Tai Su sudah bersedia meminjamkan perahu, Chai He juga tidak akan menyusahkan lagi, tubuhnya berketebat ke depan perahu, dan dengan menggunakan tali tadi sebagai titian, dia kembali ke tepi sungai. Setelah itu dia menarik tali. Tadi agar perahu mendekat. Kereta kuda dinaikkan ke atasnya, tali yang digunakan digulung kembali lalu memutar haluan perahu untuk menyeberangi sungai. Iki Hu berdiri di samping kereta, dia khawatir ketiga ihama itu tiba-tiba akan menimbulkan kesulitan baginya. Karena itu dia juga berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Perahu melaju dengan cepat, sekejap kemudian mereka sudah berada di tengah-tengah sungai. Pukulan Isi Chu tadi, angin yang terpancar keluar mengandung hawa sesat. Apakah Isi Chu ini orang dari Mokau? Entah Mokau Kau Chu, situa KW L. Siang Sing tinggi di mana sekarang tanya pendeta yang duduk di tengah. Mendengar pertanyaannya, Iki Hu terkejut setengah mati. Karena situa KW L. Siang Sing yang ditanyakan ihama itu adalah mertuanya sendiri yang terbunuh di tangannya. Juga merupakan ketua angkatan ke-39 dari partai itu. Kau Chu itu sendiri sudah mati 17 tahun yang lalu. Boleh dibilang selama ini tidak ada orang yang pernah mengungkit lagi nama KW E. Kau Chu. Entah untuk apa Taisu menanyakannya tanya Iki Hu setelah tertegun sejenak. Dulu Lo Cheng mempunyai kesempatan bertemu satu kali dengan KW L. Kau Chu. Kali ini kedatangan kami juga untuk mencarinya, tetapi ternyata setelah mencarinya setian lama dan menanyakan kesana kemari, tidak ada seorang pun yang tahu kemana pindahnya orang tua itu. Hati Iki Hu langsung merasa bangga mendengar ucapannya. Karena 17 tahun yang lalu, Iki Hu memberontak terhadap Mokau dan membunuh tokoh-tokoh tingkat tinggi di dalam partai itu. Bahkan mertua dan istrinya sendiri juga dibunuh. Boleh dibilang hal ini sudah tersebar luas di dunia Kang Ou? Tetapi Ihama Tua tadi justru mengatakan tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana pindahnya. Mokau Kau Chu KW L. Siang Sing. Hal ini membuktikan bahwa namanya benar-benar menggetarkan dunia Kang Ou sehingga tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Karena itu pula, Iki Hu langsung tertawa terbahak-bahak. Tai Su ingin mencari KW E. Kau Chu, dari sini ambil saja arah timur, kurang lebih tiga ratusan li, ada sebuah desa bernama Jit Hang Cheng. Asal Tai Su sudah sampai di sana pasti bisa tahu sendiri lama tua itu tidak tahu bahwa Jit Hang Cheng yang dikatakannya itu bukan sebuah desa, tetapi tanah pemakaman. Terima kasih atas petunjuknya, ucapnya. Ketika pembicaraan berlangsung, perahu sudah berlabuh di tepi sungai. Iki Hu dan Tao Ling segera turun dari perahu dengan membawa serta kereta kuda mereka. Perahu pun meluncur kembali. Iki Hu memandanginya dengan perasaan ingin tahu. Setelah perahu itu berada di kejauhan dan tinggal titik hitam, dia baru menolahkan kepalanya kembali. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Dirinya adalah menantu dari Kau Chu Mokau, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa antara para pendeta Tibet dengan Mokau terjalin hubungan persahabatan. Ketiga pendeta tadi datang ke Tiong Goan, pada suatu hari nanti, mereka pasti akan tahu juga bahwa Kwe Kau Chu sudah meninggal 17 tahun yang lalu, bahkan seluruh tokoh penting partai itu juga mati di tangannya. Apabila ketiga lama tadi bermaksud membalaskan gendam bagi Kau Chu Mokau, berarti dia menemukan lawan berat yang sulit ditandingi. Sembari berpikir, Iki Hu menjalankan kereta kudanya. Kemudian dia berpikir lagi, ilmu kepandainya demikian tinggi, rasanya tidak ada orang lagi di dunia ini yang sanggup menandingi. Lagi pula ada beberapa tokoh berilmu tinggi yang dapat diperalatnya. Seandainya ketiga lama itu akan mencarinya membalaskan dendam Kwe Kau Chu, dia juga tidak perlu takut. Akhirnya perasaan Iki Hu jadi mantap, dia meneruskan perjalanan menuju Sichuan. Menjelang malam, mereka sudah sampai di sebuah jalan raya yang lurus dan lebar. Wilayah Sichuan seperti sebuah perbukitan, jarang ada jalan raya. Tetapi jalan raya yang mereka lalui ini diatur dengan batu besar kecil sehingga terlihat rapi. Tanahnya datar, di kedua sisi tumbuh pepohonan yang rindang. Sekali lihat saja sudah dapat dipastikan bahwa jalan raya itu dibuat oleh seseorang. Kereta kuda yang ditumpangi oleh Iki Hu dan Tawoling dapat melaju cepat di atas jalan raya itu. Tiba-tiba terdengar suara desiran angin, selembar jala yang besar sekali tahu-tahu melayang turun dan menghadang di depan kereta. Kejadiannya terlalu mendadak. Iki Hu cepat-cepat menarik tali kendali kudanya agar berhenti. Tampak jala lebar itu terbuat dari semacam kawat, di bagian atasnya terdapat banyak duri tajam dari sejenis paku. Tajamnya bukan main. Dalam waktu yang bersamaan, mereka juga melihat ada enam-tujuh orang yang muncul dari pohon-pohon di kedua sisi jalan. Siapa yang datang tanya mereka serentak. Melihat penghadangan yang lucu itu, Iki Hu merasa kesal dan geli. Kereta kudanya sudah dihentikan. Tampak orang-orang yang muncul dari balik pohon masih muda-muda. Yang paling tua berumur sekitar 30 tahun, tampang mereka gagah-gagah. Dua di antaranya paling-paling berusia 17-an tahun, mereka berdiri di atas ranting pohon sehingga dapat dihayangkan bahwa ilmu ginkeng mereka sudah cukup tinggi. Meskipun sebelumnya Iki Hu belum pernah mengunjungi keluarga Seng, kalau dihitung dari perjalanan yang telah ditempuhnya, tempat tinggal keluarga Seng sudah hampir sampai. Sedangkan jalanan lurus ini pasti milik keluarga Seng, dan tidak perlu diragukan lagi orang-orang yang muncul dari balik pohon pasti anggota keluarga itu pula. Mereka membuat jalan raya ini untuk menuju gedung keluarga Seng. Karena itu, Iki Hu segera tertawa dingin. Dia menjalankan lagi keretanya maju sedikit. Tamu berkunjung dengan baik-baik, mengapa disambut dengan kera demikian tidak sopan katanya. Siapa yang Anda kunjungi tanya kedua pemuda yang berdiri di ranting pohon. Jarak Iki Hu sudah dekat sekali. Dia dapat melihat bahwa kedua pemuda itu tampan-tampan dan gagah. Di pinggang masing-masing terselip sebuah gantulan, besi yang ujungnya berbentuk bola. Keluarga Seng memiliki dua macam ilmu yang terkenal. Yang satu justru ilmu gantulan itu, dan yang satunya lagi 72 kera menotok jalan darah manusia. Usia kedua pemuda ini masih muda sekali. Mungkin terhitung generasi ketiga dari kakek berambut putih Seng Hao. Iki Hu sendiri juga merasa malu apabila harus bergebrak dengan mereka. Karena itu dia hanya berkata dengan nada dingin. Aku mengunjungi kakek berambut putih Seng Hao, kakeku tidak menemui siapapun, sahut kedua pemuda itu. Iki Hu tersenyum. Orang lain boleh dia tolak tetapi terkecuali aku, dia harus mau kedua pemuda itu memang cucu si kakek berambut putih Seng Hao. Anggota keluarga Seng semuanya berilmu, tetapi tinggi rendahnya kepandayan masing-masing berbeda. Kedua kakak beradik itu bernama Seng Chin dan Seng Hoat. Mereka terhitung generasi ketiga dalam keluarga Seng. Kedua pemuda itu juga merupakan cucu kesayangan Seng Hao. Karena itu, ketiga puluh enam jurus gantulan pemancar angin juga dikuasai sebagian. Sebetulnya keluarga Seng terkenal karena ilmu ruyung saktinya. Tetapi senjata yang satu ini dianggap kurang praktis dibawa kemana-mana dan juga tidak sesuai digunakan generasi muda. Karena itu kemudian hari Seng Hao mengubahnya dengan menggunakan gantulan sebagai senjata. Bentuk ruyung dan gantulan memang hampir sama. Bedanya yang satu panjang, sedangkan yang lainnya pendek. Kepandayan Seng Chin dan Seng Hoat malah lebih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa anggota dari generasi kedua. Karena keduanya mendapat didikan langsung dari si kakek berambut putih Seng Hao. Tentu saja Seng Hao sendiri memiliki kepandayan yang sudah mencapai taraf tinggi sekali. Tetapi orang tua itu tidak berminat mencari nama di dunia Kang O. Dia memilih menetap dengan tenang di gedung keluarga Seng di wilayah Sichuan. Dia pun melarang anggota keluarganya atau murid-muridnya berkecimpung di dunia Kang O. Karena itu pula Seng Chin dan Seng Hoat tidak tahu siapa Iki Hu. Mendengar nada bicara Iki Hu yang sombong, kedua pemuda itu merasa jengkel. Pokoknya Yaya kami sudah mengatakan tidak ingin menemui siapapun. Iki Hu merasa geli sekali. Kalau dia tidak sudi menemuiku juga, terpaksa aku menjadi tamu yang tak diundang. Begitu Iki Hu mengeluarkan perkataan tadi, orang-orang yang ada di atas pohon langsung mengeluarkan suara bising. Mereka memaki-maki senaknya.